Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwi Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwi Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Dhafri yang terlalu baik Akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh si pelakor Cahyo alias Cahya Dan bahkan Dhafri sampai lupa janjinya sendiri terhadap Siva Nah kira-kira apakah nantinya akan terjadi pertengkaran antara Siva dan juga Dhafri Nonton video ini sampai dengan selesai Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya hubungan Dhafri dan juga Siva kembali harmonis Karena Dhafri telah berjanji untuk tidak berhubungan dengan Cahyo lagi ya Seperti sebelumnya Dhafri untuk memblokir nomor Cahyo Namun menurut Dhafri itu terlalu kasar sehingga Dhafri pun akan berbicara baik-baik dengan Cahyo Bahkan sebelumnya Dhafri dan juga Siva terlihat sangat romantis di butik ketika mereka sedang saling suap-suapan makanan Nih kawan-kawan bahkan hal itu membuat para karyawan dan juga Bu Indri kagum melihat keromantisan Siva dan juga Dhafri Dan juga selalu bahagia sampai tua pada saat Dhafri mau pergi ke kantor lagi Saat itu Siva pun memperingatkan tentang janji Dhafri kepada dirinya bagaimana Dhafri telah berjanji kepada Siva bahwa Dhafri tidak akan memiliki hubungan lagi di belakang Siva dengan Cahyo Mengatakan kepada Siva bahwa dirinya berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Cahyo Dan Dhafri pun saat itu berjabat tangan dengan Siva dan Siva mencium tangan Dhafri Setelah itu Dhafri pergi meninggalkan Siva untuk menuju ke lokasi proyek ya kawan-kawan Namun tentunya Cahyo tidak akan tinggal diam Cahyo pun akan mencari cara apapun untuk membuat Dhafri kembali berduet dengan dirinya Sementara itu di sisi lain Kassandra sedang mengamuk ya kawan-kawan Pada saat itu tidak ada orang yang bisa menenangkan Kassandra Bahkan suster pun sangat kewalahan untuk menenangkan Kassandra Karena pada saat itu Kassandra menginginkan melihat duet antara Cahyo dengan Dhafri Momen ini tentunya akan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Cahya Dimana saat itu Cahyo merekam suatu memvideokan kejadian itu Lalu kemudian Cahyo mengirimkan video tersebut kepada Dhafri Ini adalah salah satu senjata dari Cahyo untuk membuat Dhafri lulu Karena Cahyo sangat tahu bahwa Dhafri memiliki kebaikan hati yang sangat luar biasa Sehingga kebaikan hatinya itu yang kini menjadi kelemahan terbesar Dhafri Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Taju Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahan di antara kita Dhafri yang menerima video tersebut dari Cahyo pun merasa tidak tega ya kawan-kawan Jika melihat Cassandra seperti itu Akhirnya Dhafri pun memutuskan untuk datang ke rumah sakit dan melihat kondisi Chandra Pada saat Dhafri mulai berbincang-bincang dengan Cassandra Dhafri pun saat itu mulai mengatakan hal yang sebenarnya kepada Cassandra Bahwa dirinya sudah tidak berduet lagi dengan Chandra Cahyo Namun Cassandra tetap keras kepala dan meminta Dhafri untuk bernyanyi bersama dengan Cahyo Saat Dhafri sedang berada di kamar Cassandra Tiba-tiba saat itu Shifa menanyakan keberadaan Dhafri Dan bertanya apakah Dhafri bisa menjemput dirinya atau tidak Dhafri pada saat itu sedang berada di rumah sakit pun Beralasan bahwa dirinya tidak bisa menjemput Shifa Ya hal itu terlihat dengan jelas Ketika ekspresi wajah Shifa berubah ya kawan-kawan karena Shifa terkejut Dhafri tidak bisa menjemput dirinya Shifa tidak tahu ya kawan-kawan jika saat ini Dhafri sedang berada di rumah sakit bersama dengan Cahyo Dan juga Cassandra seandainya saat itu Shifa tahu pasti Shifa akan sangat bersedih karena lagi-lagi Dhafri mengingkari janjinya Dhafri telah berjanji untuk tidak memiliki hubungan apapun dengan Cahyo Dan kali ini kebaikan dahati Dhafri ternyata telah membuat Dhafri menjadi lemah dengan janjinya sendiri Melihat momen yang sangat bagus ini tentunya Cahyo pun akan memanfaatkan momen ini untuk membuat Shifa salah paham lagi ya kawan-kawan Pada saat Shifa dan juga Dhafri sedang berteleponan Cahyo sengaja memanggil nama Cassandra dengan sangat keras Agar suara Cahyo terdengar melalui headphone grafikal ini akan membuat Shifa menjadi semakin salah paham ya Cahyo Tentunya selalu saja menemukan cara untuk membuat Shifa menjadi salah paham Setelah Shifa mendengar Dhafri bisa menjemput dirinya Justru mendengar suara teriakan Cahyo yang pastinya akan membuat Shifa berpikir yang tidak-tidak wah-wah-wah makin seru yang ya semakin sedikit dan makin membuat kita semua penasaran Rasanya baru saja Shifa bahagia eh udah mendapatkan penderitaan lagi ya kawan-kawan Rasa-rasanya Shifa memang selalu mendapatkan permasalahan yang sangat menguras emosi dan juga air mata Semakin seru dan makin gereget dan makin membuat kita semua penasaran Makanya jangan sampai kelewatan nih untuk teruskan saksikan Sinetron Taji Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.40 hanya di SCTV Nah Mimin terasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita Sinetron Taji Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb